Kalau ngomongin kebiasaan anak muda zaman sekarang ini agak unik-unik ya Kira-kira apakah ada kebiasaan buruk yang dapat menjadi penyebab gagal ginjali usia muda? Jawabannya ada ya, banyak banget ya Mungkin banyak yang melakukan ini tanpa sadar Dan merasa masih sehat-sehat saja sekarang, tapi mau sampai kapan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gagal ginjal merupakan kondisi yang menyebabkan tidak berfungsinya salah satu ataupun kedua ginjal Nah bisa akut maupun kronis, ya mungkin dulu mendengar ya Orang gagal ginjal, usianya itu lanjut-lanjut ataupun usia tua Nah muda ini sekarang juga sudah banyak ya kasusnya orang muda kena gagal ginjal Ya bukan berita baru lagi Gaya hidup dan kebiasaan yang gak sehat, ya sehari-hari baik sadar ataupun gak sadar Ya ini menjadi penyebab gagal ginjal di usia muda Tanpa disadari mungkin kamu sudah membayakan kesehatan ginjal Ya dengan kebiasaan yang buruk Nah jadi kira-kira kebiasaan apa saja sih yang menjadi penyebab gagal ginjal Nah yang pertama ini sering begadang Anak muda sekarang mungkin begadang ini sudah seperti ya kebiasaan rutinitas ya setiap hari Ya jadi sering begadang mungkin sekadar nongkrong di luar sama kawan-kawannya ya Ataupun main game di rumah, ataupun nonton drama, ataupun kegiatan lain Intinya begadang Nah padahal tidur malam ya cukup ataupun istirahat cukup ini sangat penting sekali Untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan termasuk kesehatan ginjal Nah karena kalau kita tidur ataupun istirahat ya tubuh kita kan itu recovery ya Perbaikan Nah begitu juga dengan ginjal ya ini kerjanya jadi lebih ringan Yang kedua kurang minum air putih Nah minum air putih dalam jumlah cukup sangat disarankan ya Sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan ginjal Fungsi ginjal tetap optimal, kerja ginjal tetap baik Ketika ginjal ya cukup cairan, ini kan dia berfungsi dengan baik Menyaring, ya mengatur, dan sebagainya Ya jadi kalau seandainya minumnya kurang Ya ini bisa muncul nanti batu ginjal Ya kalau minum cukup ini mencegah batu ginjal Nah bagi orang yang sehat memang disarankan minumnya 2 liter Ataupun diselesaikan dengan aktivitas Misalkan olahraga ya banyak keringat Tentu kan minumnya lebih banyak dibandingkan dengan yang Tidak berkeringat ataupun olahraga Nah jadi jangan sampai minumnya nunggu haus saja Tapi harus cukupi kebutuhan cairan tiap hari Jangan sampai nanti sudah sakit, ginjal, ya baru menyesal Karena kalau orang gagal ginjal itu Minumnya harus dibatasi ya, nggak boleh banyak-banyak Yang ketiga, sering konsumsi makanan olahan Nah makanan olahan ini kan ya asin-asin ya Banyak natriumnya, banyak mengandung kosfor Kalau mengkonsumsi terlalu sering, ya kemudian terlalu banyak Ini menyebabkan ginjal ini fungsinya jadi lebih berat Ya lama-lama, ya ini akan membahayakan kesehatan ginjal itu sendiri Ya akhirnya apa? Akhirnya ginjal bisa rusak, mengalami gagal ginjal Jadi memang harus ini diperhatikan ya Yang suka jajan-jajan, mengkonsumsi makanan olahan, makanan kemasan, dan sebagainya Yang keempat, sering konsumsi daging Loh kok? Gimana dok? Kan daging kan enak Ya makanan mewah Ya memang daging enak Kalau sesekali nggak masalah Tapi kalau terlalu sering dan jumlah banyak Ya ini yang dikhawatirkan Karena daging ini kan termasuk protein hewani Ya walaupun bermanfaat Tapi kalau terlalu banyak itu jadi nggak bagus Nah yang ditakutkan apa? Ya ini nanti dia meningkatkan asam di dalam tubuh Ya terjadi penumpukan asam di dalam tubuh Nah ini menyebabkan asidosis ya Asidosis ini ketika ginjal Ya ini tidak dapat menghilangkan asam dengan cepat Ya jadi itulah ya kenapa Mengkonsumsi protein hewani harus dibatasi Ataupun disesuaikan Jangan terlalu banyak Memang protein hewani ini bermanfaat Dibutuhkan ya untuk pertumbuhan Pemeliharaan, perbaikan sel Ya tapi Ya jangan terlalu banyak juga Ya harus diimbangi dengan sayur-sayuran Buah-buahan yang cukup Yang kelima, sering konsumsi alkohol Nah anak muda sekarang ya Minuman alkohol ini mungkin Banyak yang konsumsi ya Mungkin karena pergaulan Karena terlihat keren Ataupun karena rutin Ke suatu tempat Akhirnya mengkonsumsi alkohol Ya saya kurang paham Nah kemudian kalau seandainya Mengkonsumsi alkohol terlalu banyak Terlalu rutin Ini dapat meningkatkan resiko gagal ginjal Ya bahkan kronis Apalagi ya Mengkonsumsinya terlalu sering Ya terlalu rutin Dan dalam jumlah banyak Nah kemudian Mengkonsumsi alkohol Apalagi dia juga merokok Ya ini resiko Untuk kena gagal ginjal Ini lebih meningkat lagi ya Dibandingkan yang merokok saja Ataupun yang Minum alkohol saja Jadi yang baik yang mana Enggak dua-duanya dong Yang keenam Malas gerak Ataupun mager Ya jadi sekarang ada istilah Namanya Kaum rebahan Ya mager Ataupun malas gerak Karena ini adalah kebiasaan Yang sudah Apa ya Sudah viral mungkin ya Ataupun sudah Menjadi Jati diri ya Karena sekarang apa Mau Beli sesuatu Belanja Ya scroll-scroll dari rumah Lihat-lihat-lihat Check out Sampai bareng Mau pesan makanan Ya malas masak Ataupun malas keluar Tinggal lihat-lihat-lihat Pilih Scroll Makanan Datang Ya jadi gimana ya Apalagi makanan yang dipilih Makanan yang tidak sehat pula Nah jadi kan Ini double apa ya namanya Double Gak sehatnya Nah kemudian Ya karena Memang Ya kita ini dianjurkan banyak gerak Ya termasuk olahraga Jadi intinya aktivitas ini berhubungan dengan kesehatan tubuh kita Dengan pola makan Kita Tekanan darah kita Metalus menggul Glukosa kita Ya berat badan kita Semuanya Ada hubungannya dengan Aktivitas Ataupun olahraga Ya jadi memang harus dianjurkan Olahraga teratur Dibandingkan dengan kegiatan yang repahan Ataupun mager tadi Yang ketujuh Sering konsumsi makanan dan minuman manis Nah makanan manis enak Minuman manis Apalagi ya Apalagi sudah makan manis Minum manis ya memang enak sekali Tapi Ya minuman manis dan makanan manis Itu kan ada gulanya Memicu obesitas Meningkatkan tekanan darah Diabetes Koselesterol tinggi Ya jadi lama-lama ini jadi Meningkatkan resiko Jadi gagal ginjal Ataupun penyakit ginjal Nah gula ini juga sering ditambahkan Ya di makanan tadi Misalkan Makan donat Toppingnya manis Ya minuman kemasan Ini kan manis-manis Ya Ya jadi memang sekarang ini Minuman makanan manis itu Sudah banyak sekali Ya jangan sampai ya Mentang-mentang enak Ya sering dikonsumsi Batasi Sesekali gak masalah Nah kira-kira ya dari sekian banyak penyebab gagal ginjal Di usia muda tadi Ya yang mana menjadi kebiasaan kalian sehari-hari Yang mungkin kalian gak sadar ya Coba komen Ya jadi saran saya Mulailah batasi Ataupun menghentikan kebiasaan-kebiasaan Yang saya jelaskan tadi Karena Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita Termasuk ginjal Mungkin sekarang masih sehat Tapi mau sampai kapan Ya atau ada jaminan kalian Bakal sehat terus sampai tua Kan enggak Ya jadi perlu dijaga sejak muda Karena Orang muda pun sekarang sudah banyak Yang mengalami gagal ginjal Ketika gagal ginjal di usia muda Ini lebih progresif ya Dibandingkan gagal ginjal di usia tua Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di like Di share di subscribe channel ini Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa